iya dia terpaksa harus ikutin aku ke dokter bolak balik karena itu udah kayak langganan rumah sakit iya kasian jadi kalau kita sakit tuh sebenernya bukan kita aja yang susah orang setelun kita tuh susah gitu jadi kalau dibilang eh dia terakhirnya selingkuh apa ya wajar aja ya anggap lah bukan jodoh udah gitu aja ya itu pas waktu aku kecelakaan itu kayak yang semua uang itu abisnya cuma berobat tapi nggak sembuh-sembuh pas waktu umur 22 yang paling parah tuh kita pergi ke dokter spesialis syaraf terus dokternya bilang kamu harus operasi kalau kamu nggak operasi nanti kamu struk selamat tahun baru semuanya 2024 kita kembali lagi di Ngaji Rosso aku di Cimetarani sekarang aku mengajak Kak Irma dari kemarin itu ditanyain sama banyak banget orang tentang tentang aromaterapi dan mungkin daripada aku harus menjelaskan banyak hal aku langsung bawa Kak Irma disini untuk bantu kita semua untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman nah ini kita mau masuk tahun 2024 buat temen-temen yang Sionya nada nih ya sebentar lagi siap-siap melejit jangan lupa semangat jangan lupa terus investasi manifestasi dan kalau bisa kita langsung positive vibe aja terus supaya iya nih naga Mas Endra ini tionya naga nih naga tuh bagus aku adeknya adeknya ular tapi kalau ular emang selalu pinter cari duit nggak sih ya nggak emang aku juga seneng banget aku sebagai CEO tikus yang suka banget cari-cari duit aku seneng banget temen-temen yang pinter cari jalan karena gimana pun juga kita kalau punya temen yang satu vibrasi dengan vibrasi positif yang baik pasti akan sangat cepat sekali mencapai tujuan dan cita-cita kita betul sekali bener kan dan yang sama menarik yang sama iya makanya kita like iya makanya kita ketemu Beb iya bener-bener terus apalagi sih CEO-sio yang bakal beruntung tahun 2024 keempat babi babi itu yang ada di sana tuh tuh ada babi di sana hahaha CEO babi ya itu juga beruntung tuh CEO apalagi yang beruntung ya monyet monyet juga oh iya monyet ya ah ayam kuda juga sama belanya iya tahun ini dan sebetulnya kalau misalnya kita belajar tentang astrologi memang kalau memang kita ngeliat planet Jupiter selama beberapa tahun ini memang banyak planet Jupiter itu sedang mengalami retrograde nah planet Jupiter itu adalah planet keberuntungan nah kebetulan beberapa tahun ini memang planet Jupiter itu sedang mengalami kemunduran retrograde jadi dia mundur dulu untuk maju lagi nah kemarin adalah last day of retrograde nya Jupiter jadi this time kita memang udah langsung manifestasiin kalau kita emang bener-bener untuk maju ini saat yang tepat untuk kita berdoa dan langsung kita menggaskan betul antap ini aku serius loh ini aku serius loh jadi kalau bisa sekarang ini adalah waktunya kita semua untuk menggaskan tujuan dan cita-cita kalau bisa kita punya visi dan misi dan goal yang paling bagus oke ya betul nah aku udah bawa Kak Irma nih banyak banget kemarin pertanyaannya Kak Irma nih punya modong WA iya dan sebetulnya aku ngeliat sosok Kak Irma ini sebetulnya aku sangat terinspirasi dari Kak Irma gitu mendengarkan cerita dari Kak Irma kayak dari dulu sebelum, jadi aku kenal Kak Irma tuh dari lama banget, dari bentukannya belum kayak gini sama sekali sampai deh kayak gini, aku juga shock gitu melihat perkembangan Kak Irma karena aku sih sebetulnya dari dulu memang aku konstan ya, dari dulu gak pernah berubah ya bentukannya cara ngomong aku dari dulu gak pernah berubah nah Kak Irma ini emang bener-bener menjadi satu titik inspirasi buat temen-temen aku, buat aku sendiri adalah kamu adalah sebuah sosok yang inspiratif thank you jadi kalau Kak Irma boleh cerita gitu ya eh Kak Irma ini kok sekarang hebat banget itu gimana sih gitu kok bisa sampai sini gimana Kak Irma gitu ini cerita dulunya kali ya iya jadi Kak Irma ceritanya dulu gimana, jadi sebetulnya kalau dari dulu aku mendengar cerita Kak Irma dulu yang gak bisa makan sama sekali sustah gitu ya iya jadi ada poin-poin yang dimana aku ngomong dulu gak apa-apa ya gak apa-apa doang iya jadi Kak Irma itu dulu mau makan aja gak bisa mau nonton TV aja gak bisa karena gak punya TV betul iya of course terus Kak Irma itu pengen nastar gak boleh hahaha karena dia gak bisa beri nastar jadi dia ngumpet-ngumpet makan nastar gitu kan nah terus Kak Irma itu dulu sampai mau hidup aja susah gitu ya untuk memikirkan hidup saja susah gitu tapi kok sekarang aku ngeliat Kak Irma itu adalah sosok yang sangat baik, berambisi, sangat mulia nah ini kok bisa sampai situ gimana sih Kak? Alhamdulillah ya jadi cerita sedikit ya eh banyak lah ya jadi kalau dulu tuh aku memang dari keluarga yang bener-bener miskin ya sampai waktu SMA tuh aku harus ditaruh di Jakarta aku tinggal sama tante jadi dikasih ke tante untuk disekolahin gitu ya jadi memang bener kayak dulu gak bisa nonton TV karena memang ibu aku gak bisa beli TV jadi kita gak ada TV di rumah gitu terus pas waktu apa kayak nastar tuh dulu tuh itu kayak hal yang istimewa gitu loh karena dulu kan pas waktu lubaran tuh kan aku di orang Semarang jadi aku orang kampung ya pas waktu nastar tetangga-petangga ada buat kita gak bisa buat jadi yaudah tetangga kasih aku dimarahin sama ibu aku dikiranya aku minta jadi aku tuh salut banget aku bangga banget punya ibu aku meskipun kita bukan dari orang kaya ya tapi ibu aku tuh sosok yang luar biasa banget jadi ibu aku selalu ngomong sama aku meskipun kita miskin semiskin apapun kita kita gak punya tapi tetap harus punya harga diri itu yang keren banget serius iya jadi sampai saya gede pun itu tuh di otak tuh udah terpatrik kayak gitu gitu loh jadi jadi manusia tuh harus ada harga dirinya dan meskipun kita susah kita gak boleh nyusahin orang lain nah itu yang keren banget gitu jadi pas waktu dulu makan nastar terus aku dikasihkan sama tetangga kan dikiranya aku minta makanya tetap ibu aku marah-marah gitu terus pas waktu gak ada TV ya itu bener loh kita tuh sampe nonton TV tuh ke tetangga saking susahnya gitu dan pas waktu kecil karena memang papa aku tuh dulu sosoknya tuh minum-minum mabok ya terus judi bayangin gak sih gak ada uang mabok-mabok judi setiap kali pulang ke rumah itu selalu marah-marahin ibu aku tuh semua bahasa biar ada tahun pun keluar gitu jadi kalo udah pulang ke rumah tuh aku tuh mesti pura-pura tidur tapi aku denger banget ibu aku tuh diomelin kayak gimana sama bapak gitu jadi itu tuh kayak yang aku tuh ngebayangin ibu aku tuh kok kehidupannya kayak gitu terus tapi pas setiap kali aku ngomong sama ibu aku ibu aku cuma bilang gak apa-apa bapakmu bisa berubah berubahnya bertahun puluh-puluh tahun kemudian ya iya iya bisa berubah cuman pada waktu itu aku adalah satu sosok anak kecil yang sebenernya kan pengen kayak jadi anak-anak normal kan harusnya kayak pengen satu sosok bapak yang baik ibu aku tuh tapi bisa melengkapin itu semua ya karena ibu aku seorang pekerja keras juga jadi kenapa aku bisa bekerja keras karena aku lihat sosok ibu aku aku mau aku meskipun nikah sama orang kaya pun ibu aku ngomong adalah aku harus tetap ada income sendiri jadi sebagai seorang wanita kita tidak boleh bergantung pada siapapun entah dari suami atau siapapun lah yang backup tetap gak bisa harus ada income sendiri gitu jadi pas waktu aku SMP sebenernya tuh aku berusaha mati-matian untuk aku tuh bisa dapat nilai yang baik karena aku tahu banget ibu aku tuh cari uangnya tuh susah untuk sekolahin aku gitu tapi pas waktu ternyata pas waktu mau kuliah SMA masuk SMA ibu aku gak ada uang jadi waktu itu ibu aku suruh aku yaudah Nuh kamu pergi ke Jakarta sekarang di Jakarta udah bisa beli apa ya udah punya mobil sendiri bener-bener hebat banget sih kak Irma jadi itu satu perjalanan ya kayak pas waktu aku udah di Jakarta aku kan waktu SMP aku gak kuliah ya bener-bener jadi pas waktu dari situ sejujurnya aku pengen banget dulu tuh jadi dokter loh terius sekarang emang jadi dokter? sekarang jadi aromatherapist dokter dan malah sekarang gini aku bener-bener bangga juga ya karena aku ada kerjasama kurang lebih 90 orang dokter sekarang ya jadi dari dokter yang dokter saya juga manusia loh jadi mereka tuh juga sebenernya ada yang memang tidak mau minum obat gitu makanya mereka ya mereka pakai ini pakai aromatherapist ini gitu loh jadi aku happy karena apa yang mereka gak mau disembuhkan dan memang kurang ada hasil dengan menggunakan obat hasilnya dengan menggunakan aromatherapist ini bagus gitu itu so pas waktu aku udah di Jakarta aku udah lulus SMA karena memang aku gak kuliah aku udah mulai kerja tapi pas waktu itu nah ini sebenernya kenapa aku bisa menemukan aromatherapist atau memang aku memilih yang hairball ini titiknya karena waktu umur 20 tahun setelah aku udah lulus SMA kan udah kerja aku mengalami satu kecelakaan oke nah kecelakaan ini tuh parah sampai waktu itu tuh sebenernya aku udah mungkin udah mati kali ya tapi dia bangun lagi gitu jadi Kak Irma itu pernah kecelakaan sampai tulangnya itu patah dan masuk ke hati paru-paru jadi dia tulangnya nusup ke paru-paru betul jadi bayangin kan tulangnya itu kan patah kan ke depan yang di dalam itu ke paru-paru jadi di belakang sini di tulang belikat itu aku retak tiga ya jadi pas suatu retak tiga itu tuh kayak aku tuh di dalam nyimpinya itu udah ditarik-tarik sama anak kecil jadi tuh semuanya putih gitu kan putih semuanya udah ditarik-tarik sama anak kecil ayo ikut-ikut jadi aku ikut dia tapi ada suara yang manging-mangil nama aku Irma, Irma gitu terus ada yang nangis-nangis kan terus aku nengok eh anak kecilnya ilang nah dari situ baru aku sadar disitu btw ada tangga putih loh gitu itu yang aku lihat ya terus abis bangun ternyata disini aku tuh kan patah itu aku udah pakai oksigen ini udah dijahit btw ya udah dijahit ini udah cium aspal gitu jadi udah separuh gitu ya terus abis itu sini tuh ngerasanya kayak kebakar karena panas banget masuk ke paru-paru aku kata dokternya wih untung kamu masih bisa cepet ke rumah sakit karena kalau nggak itu kamu udah lewat jadi makanya aku pakai oksigen kan disitu itu perjalanannya kayak 4 hari aku di rumah sakit dokter cuma suruhnya adalah operasi cuma waktu itu operasi kan 200 juta iya buat makan aja susah ya udah 200 juta gitu ya dan resikonya operasi itu kan memang berat kan resikonya kan banyak gitu di belakang sini kan iya di belakang sini kan siarap semua gitu kalau salah sedikit aja udah kemana-mana makanya akhirnya aku nggak ambil operasi tapi dalam proses ngambil operasi ini aku 2 bulan lebih hampir 3 bulan aku tuh nggak bisa jalan bener-bener cuma total di tempat tidur aja nggak bisa jalan jadi waktu kecelakaan itu ibu aku dateng akhirnya dikiranya kan kecelakaan kayak biasa aja aku diboncengi sama mantan pacar dulu naik motor dibonceng karena aku kecelakaan tapi dia nggak apa-apa ya jadi pas waktu itu ibu aku dateng bener-bener shock karena keadaan aku ternyata cukup parah gitu terus akhirnya ya di tempat tidur semuanya pipis ya itu pakai pipet semuanya pakai itu kalau ngebayangin pas waktu di tempat tidur tuh gimana ya perasaannya kayak itu paling masa paling kelam dalam hidup aku ya karena aku nggak pernah aku begitu pacarnya malah selingguh udah jahat udah lu sampai jatuh ketelakaan terus diselingkuh selingkuhnya by the way setelah 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 nggak sakit ya setelah udah bisa jalan bisa jalan kita ngambil kebaikannya dulu lah ya sederhana nungguin pas kamu iya ya orang itu kan ada keburukannya tapi tetep ada kebaikannya ya 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 even dia ninggalin ya udahlah ya buat kak jodoh gitu aja udah ya berarti nggak gitu ya terus ya udah dari situ tuh sebenernya pas waktu ditinggalin aku nangis-nangis ya karena terus terang aku tuh jadi waktu itu kan kayak orang cacat kan karena ini tuh kan tulangnya keluar jendul bener-bener berjendul bisa ngebayangin aku punya tulang tengah di dada ini lebih besar depan payudara dan itu bukan nggak sakit itu sakitnya luar biasa banget itu kalau udah lagi kumat tuh ya ampun sakit banget jadi makanya aku harus minum pain killer menahan rasa sakit kan itu harus setiap hari kayak gitu terus jadi kenapa pas waktu 4 tahun aku seperti itu itu umur yang paling parah umur 22 itu aku masih sama dia tuh jadi kita kan bolak-balik pergi ke dokter spesialis syaraf aku pergi ke dokter spesialis syaraf itu ada 3 kali kepala aku di MRI dilihat ada apanya nggak ternyata nggak ada apa-apa tapi masa pingsan terus gitu kan jadi waktu itu sebenernya kan mantan aku dulu kan pas itu masih kuliah ya jadi ya dia terpaksa harus ikutin aku ke dokter bolak-balik karena itu udah kayak langganan rumah sakit iya kasian jadi kalau kita sakit tuh sebenernya bukan kita aja yang susah orang sekeliling kita tuh susah gitu jadi kalau dibilang eh dia terakhirnya selingkuh apa ya ya wajar aja wajar aja ya anggaplah bukan jodoh udah gitu aja ya gitu pas waktu aku kecelakaan itu kayak yang semua uang itu abisnya cuma berobat tapi nggak sembuh-sembuh pas waktu umur 22 yang paling parah tuh kita pergi ke dokter spesialis syaraf terus dokternya bilang kamu harus operasi kalau kamu nggak operasi nanti kamu stroke bayang nggak sih umurnya 22 tahun udah ngomong kayak gitu gitu itu di depan sebelahnya pacar aku itu udah lama nih udah ngga lama nih putusin terus abis dari situ dia bilang nggak boleh hamil kenapa nggak boleh hamil jadi tulang aku di belakang itu tuh akhirnya tuh bengkok kayak gini dulu jadi kayak dulu tuh kalau liat leher aku tuh nggak keliatan gitu jadi kayak tambah makin tahun makin tahun tuh tambah pendek tambah pendek gitu loh jadi temen aku kalau begini aku bayangin ya kamu bisa tegak nggak? bedirinnya tegak nggak? ya nggak bisa tegak karena memang tulangnya jadi bengkok gitu karena sakit nahan sakit betul jadi kenapa dari airnya kok makin tahun tambah parah makin tahun tambah parah sedangkan uang aku itu kan aku dulu kerja mati-matian ya kayak kerjanya dimana? waktu dulu kerjaan aku banyak ya dulu aku pernah jadi SPG pernah tapi sebelum itu aku pernah kerja di kontor HP tau? jadi kontor HP aku pernah tau nggak kalau di mall-mall halo cari apa? cari HP apa? tapi saya aja dulu beneran aku pernah begitu apalagi terus gajinya tuh 750 ribu terakhir eh iya loh itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malem loh sebulan itu cuma ribu satu hari kebayang nggak? jadi ya Allah hidup aku cuma buat kerja tapi gajinya cuma segitu doang gitu terus pernah kerja SPG juga pernah terakhirnya pernah kerja di GOL juga pernah apa aja yang penting kerjaan itu halal karena balik lagi aku selalu inget kata-kata ibu aku yang penting kamu punya harga diri itu otak aku masuk itu terus beneran beneran keren ya ibu aku ya keren keren kamu di beneran masuk gitu ya betul iya jadi ibu aku karena percaya sama aku juga melihat aku punya sosok yang ternyata berprinsip kayak begini ditaruh dimanapun ya dia dia bahkan ngomong gini ini Irma adalah anak ibu yang paling kuat yuk sedih karena kan ya emang susah kan gitu karena tinggal jauh itu juga susah gitu terus karena dia tuh kayak ngomong gitu terus jadi tuh kayak manifestasi sendiri kan jadi aku kalau ada apa-apa enggak aku kuat seberapa besar masalah aku aku yang lebih besar jadi masalah aku kecil aku yang lebih besar yang masalah aku gitu karena ibu aku selalu ngomong gitu Irma tuh anak yang kuat Irma tuh pokoknya paling kuat gitu yaudah tercipta lah aku bijini hahaha hahaha itu aku aku jadi ini ikut pengen nangis sebenernya gue tahan-tahan bener-bener nangis ntar makeup aku rusak aku jadi hampir mau nangis makeupnya mahal aku sangat ini tergugah dengan ceritanya Kak Irma jadi dari situ ya akhirnya aku cuma bener-bener yakin dan aku percaya aku gak cuma kayak begini aku someday aku pasti banyak uang dan aku bisa jadi orang aku gak boleh cuma kayak begini aja jadi aku udah memang dijanji sama diri aku sendiri kalo aku adalah orang yang bisa menaikkan harga diri dan semerta berbaik keluarga ya kok gue nangis loh hahaha gue nangis loh ya ampun ya gue nangis gue nangis gue nangis gue nangis gue denger aja gue nangis loh parah banget kok ada tisu di sini hahaha gue gak gue minyak dulu pagi aku nangis parah kamu jangan nangis aku nangis yaudah deh gimana gak apa-apa kan maaf ya guys abis aku sangat apa ya sangat tersentuh dengan cerita Kak Irma kalo emang tau Kak Irma dari dulu gitu aku tau perubahannya Irma dari dulu sampe sekarang aku bener-bener kayak wah ini perempuan hebat sekali gitu ya gue nangis deh ah maaf eh udah terus lagi cerita hahaha emang kan nantuh gue lupa hahaha iya terus udah iya ibu aku kan belum dapet nih kamu belum bertemu dengan ini belum terakhirnya itu kan aku ngerasa dimana sebenernya pertama memang kecelakaan aku udah mau meninggal gitu akhirnya pas waktu aku dalam proses penyembuhan itu kan gak gampang ya jadi bayangin waktu itu tuh aku kerja mati-matian kerja aku cuma 5 juta tiap kali kalo aku vertigo itu tuh obatnya lubusnya tuh banyak karena aku harus ke UGD abis ke UGD kan tuh 1 juta lebih ya dan aku kan kalo lagi vertigo kan muter kan jadi kalo kepalanya muter itu tuh aku harus bener-bener bad rest gitu jadi kebayang gak kalo kamu punya karyawan kamu tuh karyawannya bisa 1 bulan cuti seminggu 2 minggu hahaha jadi dipecat lah hahaha loh itu karyawannya bukan karena males loh aku bukan orang yang males ya cuma ya sakit gitu jadi kalo vertigo tuh bangun tidur aja mau melek aja tuh kayak muster itu udah muter banget gitu loh ya terakhirnya aku bilang sama dokternya gini dok kasih saya obat apa aja yang penting besok saya bisa kerja terakhirnya tau ada apain disuntik di lehernya terus terus serius sakit gak? itu mahal tuh bayarnya iya sakitnya lebih pas waktu bayar gaji kamu kan sakitnya lebih pas waktu bayar daripada disuntiknya sakit disuntiknya gue bisa tahan pas waktu bayarnya itu sakit banget loh gue pas bayar bukan itu mahal ya bukan gaji kamu 5 juta terus itu berapa 1 juta lebih dari kamu kebayang kan iya berarti sisanya 4 juta nah aku inget banget dulu ya aku inget banget dulu aku gak punya mobil ya beb ya boror-boror mobil ya karena susah gitu naik motor aku tuh cicilan motor tuh 750 ribu sebulan oke kosan gue dulu kos ngekos ya 350 ribu beb ya ampun terus akhirnya gimana totalnya tinggal berapa abis pokoknya abis gini kamu nabung buat itu apa operasi kan harusnya gitu karena kan setiap kali ke dokter kan disuruhnya operasi operasi gitu kan ya gimana caranya memang dalam proses terus 2 tahun lebih itu tuh aku ada sedikit tabungan lah gitu oke kamu bayangin ya aku tuh nabung 2 tahun lebih itu baru terkumpul 20 jutaan 2 tahun lebih ya beb ya iya 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 kalau operasi tuh 200 juta beb iya 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 kamu perlu berapa tahun kumpulin 20 tahun hahaha apakah aku bunuh pokok aku begini beb oke gitu kan nah nah jadi emang Tuhan tuh baik banget sama aku ya jadi aku tuh selalu dipertemukan juga orang-orang yang baik semua hal yang baik-baik gitu ya jadi menurut aku aku kenal dengan aroma terapi ini aku kenal dengan terapi untuk tulang belakang ini itu semua tuh kebaikan dari Tuhan karena gak semua orang bisa dapat keberuntungan ini gitu karena gini banyak orang ya betul jodoh sebanyak orang tuh punya uang banyak tapi kalau belum diperuntukkan dengan yang pas mereka tetap sakit loh bahkan uangnya tuh abis bisa ber-MM cuma buat berubah tapi gak sembuh-sembuh bener kan ya jadi dalam proses aku ya memang iya aku keluar uang beratus-ratus juta untuk penyembuhan aku bayangin loh aku 5 juta buat gajinya abis terus kalau mau berubah lagi gitu kan aku harus pinjem sana-sini buat berubah kamu bayangin jadi dulu tuh kalau punya uang contoh ya aku dulu punya 200 ribu sedangkan aku tuh sakit kan tulang aku kan sakit banget itu tuh harus dipijit harus beli minyak juga tapi dulu minyaknya dulu bilangnya minyak cimande ya minyak kayak tukang urut lah gitu ya itu tuh prosesnya kan dipijit tuh cuma 20 menitan gitu kan terus abis dipijit balik lagi naik motor sakit lagi kan tulang kan cuma punya motor ya kan gitu kan terus sedih ya Allah iiii aku bayangin kok ya Allah alhamdulillah terima kasih Tuhan aku udah disini sekarang eh gitu ya abis itu udah kan ya nah proses 200 ribu itu tuh Beb aku bingung aku mau makan atau aku mau berobat kalau aku gak makan nah kan mati tapi butuh berobat Beb kalo gak berobat besok gak kerja gitu kan gue masih oke gak sih gue nangis mulu nih teris teris oh ya udah makan indomie lah jadi indomie tuh berharga banget buat gue indomie sekarang gue mau dus-dus indomie wulserah dulu satu yuk tuk na n 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 Terima kasih telah menonton